musik 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 wuh bunda kasian bunda dia lagi hamil bunda bunda harus pegang, harus liat apa sih gak usah dipegang deh coba aku, saya mau liat apa ini mas musik 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 wapun, tiga banget kamu mau nipus Bayu ternyata itu hamil bohong-bohongan jadi Bayu ternyata tertipu jadi emang itu adalah hanya akal-akalan wanita tersebut, dia memang suka sama Bayu dia ngefans sama Bayu dia fans fanatiknya Bayu di sinetron sehingga dia rela dia melakukan pura-pura hamil agar diperhatikan oleh Bayu artinya, artinya Bayu ini memang tidak bersalah ya Bunda jadi namanya kan dia pemain sinetron ada fansnya ya Nessa ya orang suka ngefans jadi gimana Bayu ceritanya dia dateng ke lokasi syuting kamu dalam keadaan hamil dia bilang kalau aku mau memutin dia dia bakal gugurin kandumannya terus segitunya lu percaya sama cewek kayak gitu selaku apa sih selaku apa Nomi sama kamu? aku udah nurut sama kamu, kamu ngelakuin aku kayak gini aku kan cinta banget sama kamu, Bayu aku gak mau kabar-kabar yang lain tapi gak kayak gini caranya, aku udah nyacau loh oke, serang gini kamu tega banget sih Bayu kamu tega udah udah biar 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 lu ngapain lu kejar dia kalau lu ngerasa gak ada apa-apa lagi oke bunda, Bunda Bayu gak salah kalau saya justru tante harus bangga punya calon mantuk kayak Bayu lu tuh pembohong udah lu pemain sinetron pembohong banyak banget oke, sekarang intinya intinya apa, lu gak bisa nipu mata lu gak bisa nipu, lu suka sayang sama Bayu kan cuman masalahnya lu cuman lu belum yakin, lu belum mau dinikah aja kan gak mau nikah buru-buru, tapi lu suka sama dia yang dicatuh cinta kan? aku harus tau sifat dia kayak gimana dia tuh pasti ceweknya masih dimana-mana lagi lu, jelas-jelas ini kan tidak ada hubungan apa-apa tadi gak terbukti tadi lu ngapain ke toko elektronik sama Sisil, ngapain? kamu masih bertemu Sisil? aku gak ngapa-ngapain, ngapain lagi ngajak dia keluar ngapain? yaudah Dev, jangan ribut disini ya yaudah aku gak mau pulang sama Bayu yaudah Dev, gak mau pulang sama Bayu yaudah Dev, gak mau pulang sama Bayu yaudah Dev, gak mau pulang sama Bayu ini malu udah Dev pulang sama Mas Tan masuk ya yaudah Tante pulang sama kita ya Tante oh enggak, saya mau pulang sama Bayu aja aku bertanggung sama Bayu ya itu untuk Bayu aja loh Tante gak mau pulang sama kita? udah masuknya biarin aja biarin aja biarin aja hari kedua kita mulai penyelidikan kita kita menjemput Devi di rumahnya sampai disitu kita disambut oleh Dev dan ibunya ibunya terlihat lebih tenang dan kita senang sih kalau kemarin kita dibentak-bentak ibunya hari ini ibunya menyambut kita dengan hangat walaupun masih ada rasa yakinnya dia bahwa Bayu ini adalah cowok yang setia dan baik-baik apa sih? karena apa? karena Bayu pemain sinetron apa apa? juga Mas Bayu itu ke orang tua itu ke saya itu sayangnya luar biasa kalau aku udah sayang ke orang tua pasti dia sayang juga sama anak saya seperti itu makanya saya kepengen banget Devi pengen banget Devi tuh sama Bayu Bunda pengen gitu ya Devi sekarang mau ngikutin kata Bunda tapi Devi gak mau langsung disuruh nikah gitu iya tapi kan yaudah sekarang gini mungkin Devi baru keyakinan nah sekarang kita akan memperlihatkan Bayu itu bagaimana kita akan tes kesetiaannya Bayu kita akan uji kesetiaannya Bayu dengan penggoda nah dia tergoda gak sama cewek yang menurut ibu kan dia orangnya setia setia nah kita lihat Bu karena kita sudah mengatur seorang penggoda yang akan bertemu dengan Bayu ya ada agent kita yang kita udah set sedemikian rupa untuk godain Bayu nah menurut feeling ibu kan pasti Bayu gak akan tergoda kan? tidak oke nanti kita lihat aja ya Mas Ria kita lihat aja yaudah begini Mbak mak Ria saya mau ikut mau melihat mau ikut benar nah karena saya orangnya tipe yang tidak mau denger dari omongan orang dan ibunya setuju untuk ikut bersama kita untuk menyelidiki Bayu disaat ibunya masuk untuk mengambil dompet tiba-tiba di depan rumah ada orang berteriak iya aku sayang banget sama bangsa akrab banget ya akrab banget siapa? ih lu ngapain sih kesini? ih lu ngapain? udah 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 lu ngapain sih kesini? gua udah gak mau ketemu sama lu lagi kita bingung siapa nih? siapa nih cowok? membawa sebungkus kayak bungkusan isinya apa saya gak tau dari jauh si Devi juga keliatan tidak senang dan marah-marah sama cowok ini oh iya maksudnya itu kayaknya cowok aku pernah lihat deh kalo gak salah ya Mas itu cowok ada di lokasi kemaren waktu kejadian ibunya kecelakaan itu Nes si cepetan ayo lu ngapain sih? itu tadi aku ngeliat kayak orang ane gitu loh orangnya kayak misterius gitu terus ngeliatin aku tapi begitu aku liatin aku orang ane apa? tadi aku bilang kru ada orang misterius dia langsung pergi gitu aja jadi lu ngeliat orang? iya dia tuh tadi kita lagi nolongin ibunya dia tuh ngeliatin terus dari jalan terus begitu aku ngeliat dia dia sempet ngototin aku terus dia cabut man jangan-jangan dia kemaren ada niat bu? apain lagi? enggak enggak eh kamu ya berani-berani kamu menunjuk rumah saya diam ibunya keluar dan ibunya ternyata lebih marah lagi Andre inget ya kamu sudah membuat malu kami sekeluarga tidak semudah itu kamu maaf gue gak percaya sama lu oke ini siapa nih? ini calon mantu saya gak jadi Mas Uya Mas Uya tau masih sudah memalukan keluarga besar kamu iya 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 coba-cana gak gak anehル gue gak peduli gue gak peduli lu ngomong apapun oke aku akan tetep tunggu kamu iya 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 xic Jadi kita baru tahu, kalau bukan hanya Devi aja yang gak suka dan benci sama Andre. Tapi ibunya Devi juga benci sama Andre karena orang inilah yang pernah membuat keluarga mereka berantakan, pernikahan yang sudah di rencanakan batal, dan membuat anak sayangannya Devi jadi trauma sama laki-laki. Dia maksudnya udah laki-laki. Oh gitu ya? Iya, tadi dia bawa apalah gitu. Dari ibu pake ini. Oke yuk kita lanjutin penyelidikan kita, kita mau tes pacar kamu. Jadi karena Bayu ini adalah pemain sinetron, penggoda kita Cici ini akan menyamar menjadi seorang produser. Dan kita akan undang pancing Bayu ke tempat penjebakan kita. Sebuah rumah yang udah diset menjadi kantor production house. Oke kalau begitu, Cici kamu udah stand-by kan di dalam, kamu coba telepon Bayu Cici. Oke ini penggoda kita, iya. Seksi banget sih itu bajunya. Ya justru itu, harus seseksi mungkin biar kita lihat Bayu tertarik gak sama cewek cantik? Dan apalagi ini kan satu kerjaan sama dia. Bayu gak akan seperti itu, saya tahu Bayu bahkan seperti apa. Halo, halo. Halo, kamu udah nyampe? Sudah nyampe, sudah nyampe, sudah nyampe. Oh iya, bentar. Sudah nyampe, sudah nyampe gitu. Oke, jadi dia datang. Halo. Bayu ya? Iya. Cici ya? Iya. Yaudah, yuk masuk. Duduk aja. Nih, duduk. Nih, jadi Bayu keselan ini. Tadi ini sibuk apa? Aku sibuk pikirin kamu. Sibuk pikirin kamu. Ya ampun, Bayu bener-bener. Udah masih percaya lagi sama Bayu. Ini udah ada buktinya. Nggak, bukti langsung. Oke, suruh tes actingnya. Acting, acting, acting. Gombal. Coba tes-tes acting. Acting apa sih? Marah, marah. Gimana? Coba kalau marah. Aku mau lihat dulu kamu actingnya gimana. Marah? Marah, coba. Aku nggak bisa marah sama perempuan secantik kamu. Enggak marah-marah ke wanita secantik kamu. Ya ampun. Bener-bener. Gini-gini udah deh. Acting nangis. Nangis, nangis, nangis. Yaudah, kalau gitu acting nangis deh. Nangis? Iya. Aduh, aku lagi nggak bisa nangis. Ih, kenapa nggak bisa? Soalnya aku lagi seneng banget. Seneng kenapa? Seneng karena udah dipertemukan dengan salon istri sesetepat ini. Ini udah ada buktinya. Bunda masih percaya. Bunda masih percaya. Bunda masih percaya. Stop Nip. Takut sayang. Nanti malah bayi jadi makin tak koda. Saya nggak mau. Saya mulai tanya kamu sama bayi. Ya bunda, alhamdulillah dong dipanggil sama. Ya mong waw!